Kami sampaikan di sini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita diminta agar bisa membantu memprioritaskan sisi kesehatan karena berbeda dengan krisis tahun 1998, 2008, dan krisis 2013, krisis ekonomi ini disebabkan oleh krisis kesehatan di awalnya. Sehingga kita perlu sekali untuk mengembalikan rasa aman di rakyat kita melalui perubahan perilaku sesuai dengan arahan Bapak Presiden sehingga seluruh rakyat bisa kembali merasa aman dan kembali beraktifitas ekonomi. Karena apapun yang kita lihat, yang kita lakukan di sisi ekonomi, kalau rasa aman rakyat tidak terjadi, kegiatan ekonomi juga tidak akan terjadi sehingga pemulihan ekonomi akan memakan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang lebih besar. Untuk itu memang arahan Bapak Presiden, integrasi dari kami di tim ekonomi dengan timnya Pak Doni di tim kesehatan harus sangat awal. Arahkan Pak Menko bahwa ini seperti gas dan rem, arahan Bapak Presiden harus kita jalankan dengan baik dengan tetap memprioritaskan sisi kesehatan yang ada di depan. Untuk di sisi kami sendiri, kami diminta untuk memastikan oleh Bapak Presiden agar penyerapan program-program PEN yang sudah disusun selama ini bisa diakselerasi, bisa dipercepat. Karena sampai sekarang catatannya per 22 Juli dari 695 triliun anggaran baru 19 persen yang terserah. Nah untuk itu, kami diminta melakukan priorisasi dan akselerasi dari beberapa program ekonomi. Kembali untuk mendukung program-program di sektor kesehatan. Prioritas yang pertama adalah dari sisi bantuan sosial. Bapak Presiden melalui Pak Menko dan Pak Menteri memberikan arahan bahwa bantuan sosial ini harus dipercepat, ditingkatkan penetrasinya, dan juga termasuk bantuan sosial yang sifatnya produktif. Hal yang kedua yang juga diarahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus memperhatikan UMKM. Untuk itu, program yang sudah ada, termasuk penjaminan kredit UMKM, harus dipercepat penyalurannya. Demikian juga subsidi bunga bagi kredit-kredit UMKM harus dipercepat penyalurannya. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa untuk pegawai-pegawai atau orang-orang yang di PHK atau UMKM-UMKM yang sifatnya rumah tangga juga diberikan kredit. Kalau bisa dengan bunga yang ada, agar mereka bisa terus berusaha di kalangan, di ataran keluarga. Itu yang program kedua untuk sektor UMKM. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden juga menekankan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, bahwa kita mesti membantu agar relaksasi dari abondemen listrik ini bisa dirasakan oleh seluruh industri. Programnya sudah dipersiapkan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan harapan kita bisa diselesaikan sesegera mungkin. Jadi dari kami meneruskan arahan Pak Menko tadi, perlu memastikan bahwa Satgas Ekonomi, bekerjasama dengan Satgas Kesehatan, memastikan bahwa secepat mungkin kita bisa mengembalikan rasa aman rakyat dengan perubahan perilaku sehingga rakyat bisa mulai beraktivitas kembali dan aktivitas ekonomi bisa berputar kembali. Khusus untuk masa di mana rasa aman masyarakat belum kembali, penyerapan program M harus dipastikan bisa dipercepat dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa Bansos harus dipercepat pinjaman kredit ke UMKM, baik UMKM yang produktif maupun juga UMKM yang sudah di PHK dan UMKM rumah tangga juga harus dipercepat, kemudian beberapa fasilitas untuk mengusaha rumah tangga terkait dengan dalam reaksasi listrik juga harus. menanyakan 38 persen Bansos penyaluran sampai saat ini program Bansos ini adalah program yang sudah berjalan normal. Jadi setiap bulannya akan terus bergulir dengan amount yang sudah ditentukan sebesar 200 ribu per bulannya. Saya rasa, saya cukup yakin bahwa angka ini bisa menyerap 100% anggaran sampai akhir tahun dan kita harapkan akan ada tambahan dari jenis dan besaran Bansos yang sekarang kita sedang bicarakan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan anggarannya termasuk yang tadi disampaikan pesan Bapak Presiden adalah bahwa Bansos yang sifatnya produktif harus menjadi prioritas. Nah kami juga dan itu sedang kami finalisasikan dengan Kementerian Keuangan diharapkan dalam waktu singkat bisa segera kita berjaga. Mungkin itu saja pertanyaannya terkait dengan Satgas Ekonomi. Terima kasih.